Sallallahu Rabbuna ala nuril mubil Sekarang sedang marah antara ibu dan anak saling membuka aib Bagaimana hukumnya pun, ini konten Kenapa pula sedang marah, orang cuma dua orang kok se-Indonesia Jadi model gini Bagaimana supaya informasi Sekarang antum nampak, apa yang ada di hadapan antum ini sekarang nampak Teh kan Bagaimana supaya informasi tentang teh ini hilang Maka naikkan ini Masih nampak teh Antum perhatikan di dunia medsos sekarang Kalau sesuatu muncul tiba-tiba pos antum scroll dari pagi sampai sore Itu aja Itu berarti ada sesuatu yang mau ditutup Jadi tolong cerdas bermedsos Ini konten Apa yang mau ditutupi? Ya banyak yang mau ditutupi Banyak yang mau ditutupi Itu namanya Kalau bahasa kampung awak Intelijen operation Paham? Operasi intelijen Datang seorang laki-laki melaporkan anaknya kepada Umar bin Khattab Wahai Umar Tolong cambuk anak ini Anak ini anak durhaka Umar bin Khattab orangnya bijaksana Ditanyanya anak ini Kenapa kau durhaka? Lalu anak ini bertanya Balik kepada Umar Kami ini sebagai anak punya hak gak terhadap orang tua kan? Kau punya hak Apa hak kami? Pertama Mak kau baik Yang kedua Nama kau baik Yang ketiga Makanan kau baik Kata anaknya Aku tiga-tiga tak baik Makku budak hamba sahaya Perempuan yang tak baik Nama aku pun dikasihnya nama tak baik Dikasihnya nama anaknya kumbang Kumbang yang dalam kayu Yang ketiga Makanan pun pun tak baik Emak tak baik Nama tak baik Makananku pun tak baik Apa kata Umar? Kepada ayahnya Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu Sebelum anak kau ini durhaka sama kau Jadi selama ini kan selalu orang nyebut Anak durhaka Anak durhaka Rupanya ada Ayah durhaka dengan Mak durhaka Kenapa anak itu bisa begitu? Jadi memang banyak sekali Perbuatan Allah yang kita tak paham Orang bezina Minum khomar Mabuk Menunjukkan dirinya Buat dosa Mujahir Kalau anaknya baik Lalu apa lagi dapat kita? Iya kan? Coba pikir-pikir Jangan lanteng pikir-pikir dulu Ada orang bezina Pemabuk Pejudi Pemakai narkoba Angkuh sombong Tau-tau anaknya baik Anaknya pengapal Quran Terus apa lagi dapat kita? Paham itu kan? Selama saya berpikir Kenapa Orang yang buat dosa Anaknya juga buat dosa Ya disitulah keadilan Allah SWT Itu udah hadir di dunia Di akhirat nanti Pejabat Korupsi Makan haram Bezina Bejudi Minum khomar Tak sholat Tak puasa Tak pernah pengajian Jadi ditanya orang saya Pak Ustaz Kenapa bupati-bupati Wali kota-wali kota Gubernur-gubernur Pejabat-pejabat itu Tak terpikir untuk Bangun Islamic Center Menolong pendok pesantren Mengirim santri-santri Ke Mesir Ke Yaman Ke Makkah Padahal kan tinggal Tanah tangan aja itu kan Tahun ini Kirimkan Seratus Santri Lima puluh Ke Ahkob Yaman Lima puluh Ke Al-Azhar Bisa apa tak bisa Bisa Kenapa Lima tahun Sepuluh tahun Tak dibuat Sama sekali Kenapa Tak terpikir Di otaknya Untuk berbuat baik Lama saya berpikir Kenapa ya Kok tak terpikirnya Saya pergi ke Morowali Morowali Sulawesi mana Sulawesi Tengah Morowali Sulawesi Tengah Saya ngetes aja Disitu Disitu ada Bupati Bupati Bukan Gubernur Selama Dia menjabat Bupati Membantu 21 Pesantren 21 Satu pesantrennya Satu miliar Tiap tahun Satu M Satu M Satu M Mengirim Dia Satu Periode Selama Lima tahun Dari Bupati Dia mengirim 70 Anak Morowali Ke Yaman Jumpa Sama saya Saya dengar Ceritanya Gini Saya jumpa Betul Bapak Mengasih Satu Miliar Satu Pondok Betul Tengah Ditangkap KPK Dipanggil Saya Tengah Takut Bapak Untuk apa Saya takut Orang Duit Negara Kok Bukan Untuk Saya Saya Mengembalikan Ke Masyarakat Terus Waktu Ditanya Apa Bapak Jawab Mencerdaskan Anak Bangsa Tanggung Jawab Negara Terus Bapak Kirim 70 Iya 70 Orang Bapak Kirim Kenyaman 70 Bisa Dikir Lama Saya Terpikir Kok Bupati Bupati Lain Tak Terpikir Macam Bapak Enggak Tahu Saya Pak Ustaz Rupanya Setelah Saya Cerita Cerita Ustaz Tahu Bupati Yang Ustaz Ngirim 70 Yang 21 Kondok Rumah Pun Dari Kayu Sudah Selesai Sama Dia Dunia Ini Tamat Pesantren SMA Barulah Saya Paham Kenapa Bupati Gubernur Wali Kota Yang Korupsi Yang Makan Haram Yang Bejudi Yang Bezina Tak Terpikir Untuk Membuat Program Ini Kenapa Karena Kalau Yang Bejudi Yang Bezina Yang Korupsi Yang Makan Haram Buat Itu Juga Kan Masuk Surga Terus Siapa Yang Isi Neraka Iya Kan Kalau Bupati Yang Korupsi Yang Makan Haram Yang Tebar Pesona Yang Bagi Bagi Duit Yang Bezina Yang Makan Haram Yang Pakai Sabu Pakai Narkoba Mengirim Juga 70 Dan Bantu Pondok Juga Terus Dia Masuk Surga Masa Orang Nisama Tempatnya Di Akherat Pas Masuk Kau Dari Marowali Iya Kau Yang Baik Itu Aku Tak Baik Masuk Juga Situ Lah Keadilan Paham Tentum Yang Saya Cakap Orang Yang Makan Haram Nengok Haram Dengar Haram Pikir Haram Tidak Pernah Di Otaknya Terpikir Mau Berbuat Saya Dua Periode Menjabat Ustadz Kenapalah Saya Tak Jumpa Sama Ustadz Tak Terpikir Saya Mau Buat Ini Tak Terpikir Saya Nolong Ini Jadi Apalah Kerja Bapak Sama Sepuluh Tahun Kesana Kemari Kesana Kemari Kesana Kemari Tiba-tiba Habis Saja Emang Hebat Mereka Buat Tipu Dayak Dibalas Allah Bagaimana Cara Sholat Yang Benar Dengan Menggunakan Kursi Karena Sakit Di Awal Takbiratul Ikhram Tetap Berdiri Kalau Bisa Berdiri Kursinya Kaki Kursi Itu Letakkan Di Ujung Sob Kursi Kaki Kursi Itu Di Ujung Sob Bukan Di Belakang Kakinya Di Ujung Sob Di Paling Pinggir Letak Sini 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 Bukan 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 Bidu Kaki Kaki Kursi Itu Di Di Ujung Sob Jadi Dia Tegaknya Nanti Di Tengah Waktu Pertama Tegak Dia Di Tengah Pinggir Kiri Atau Pinggir Kanan Jangan Diputus Walaupun Kita Orang Kaya Walaupun Pejabat Jangan Diputus Sob Orang Pinggir Kiri Atau Pinggir Kanan Jadi Waktu Di Awal Tegak Di Tengah Sob Tengah Sob Kalau bisa Berdiri Dari Awal Imam Pas Baca Fatihah Baca Ayat Tetap Berdiri Pas Tak Tahan Baru Duduk Bukan Dari Awal Duduk Ketika Baru Duduk Ruku Allahu Akbar Sami Allahu Liman Amin Waktu Sujud Lebih Rendah Daripada Ruku Sampai Salam Begitulah Terus Jadi Waktu Kami Kuliah Di Mesir Dulu Kursi Itu Diletakkan Di Samping Kiri Samping Kanan Setiap Masjid Ada Kursinya Kursi 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 Kecil Yang Bisa Dilipat 2017 Setelah 15 Tahun Pulang Ke Indonesia 2017 Bulan Agustus Cuti Saya Sebulan Pergi Saya Ke Kairu Saya Tengok Tak Ada Kursi Di Kiri Kanan Tak Ada Kursi Dipindahkan Ke Belakang Satu Kursi Semu Jadi Ada Perubah Makin Banyak Orang Tua Orang Sakit Tapi Tetap Hidup Dan Tidak Dibiarkan Di Rumah Kalau Punya Orang Tua Sakit Jangan Dibiarkan Bawa Ke masjid Menenangkan Hatinya Walaupun Dulu Mudanya Tak Paling Tidak Di Akhir Hayatnya Dia Yang Dibiarkan Di Rumah Nonton TV Makin Down Ditonton Pula Sinetron Yang Melo Melo Tonton Pula Anak Muda Yang Sikit Menangis Sikit Menangis Gilo Jadi Untuk Kursi Buatkan Di Belakang Sebaris Sediakan Kursi Tulis Kursi Wakaf Yang Kursi Banyak Ambil Tempat Kursi Yang Bisa Dilipat Masjid Haram Sekarang Banyak Jual Wakaf Kursi Bagus Mengalir Jual Pahala Bolehkah Salat Dua Setiap Hari Hadis Diriwayatkan Abu Hurairah Awsani Khalili Orang Yang Sayang Kepadaku Kekasihku Muhammad Sallallahu Sallam Berpesan Kepadaku Supaya Jangan Sampai Meninggalkan Salat Duhah Awsani Khalili Orang Yang Sayang Kepadaku Kekasihku Berpesan Berpesan Padaku Tiga Siyamu Salah Sata Ayyamin Jangan Tinggalkan Puasa Tiga Hari Tiga Belas Empat Belas Lima Jangan Jangan Tinggalkan Salat Jangan Tinggalkan Salat Witir Sebelum Tidur Witir Dulu Baru Tidur Kepadaku walaupun tak dibuat yang kedua sunnah fi'liya nabi membuat yang ketiga sunnah takriri takrir Nabi tak pernah membuat Nabi tak pernah bercakap Nabi tak pernah menyuruh sahabat Nabi yang membuat disetujui Nabi namanya takriri tidak pernah dilakukan Nabi tidak pernah dilakukan Nabi Hai apa ini dimana klien mengajik Hai jelas tentang sholat dua tiap hari Hai sunnah itu tiga maka belajar klien Hai bagaimana tahlil yang terlalu lama sehingga selalu mengorbankan waktu surat insya sehingga masjid selalu kosong seberapa banyak la ilaha illallahnya dibaca Hai tentang miata marroh ada dalilnya miata marroh seratus kali tadi Ustaz baca berapa 40 kali kalau tak ada pengajian 100 sewan tapi kalau ada pengajian 40 Hai seratus itu pun tak sampai 15 menit Hai la ilaha illallah la ilaha illallah jadi masalah lama tak lama ini relatif Hai kadang orang ini sikit aja kalau tahlil dibilangnya lama tapi kalau bola tak lama kan saya rasa saya rasa ya tak adalah imam di Pekanbaru ni Riau ni yang sampai lebih 100 pernah tuh pengalaman selama-selama Hai ini sampai sampai kosong masjid bukan karena tahlil memang tak mau orang tukang masjid kalau di Aceh ada namanya tahlil seribet seribet itu seribu seribu mereka bertahlil saya kalau sendiri kalau seramai tak pernah saya buat Hai jika suami istri berhubungan setelah itu dia berwuduk dan mandi berwuduk dan mandi wajib pagi hari kalau dia sanggup dia mandi malam kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu karena listrik tak jalan karena air tak ada dia berwuduk saja sebelum tidur besok sebelum azan suhu berwajib yang paling afdol mandi supaya badannya waktu tidur tuh bersih kalau tak sanggup tak dingin dan sebab lainnya maka dia berwuduk saja wuduk pun tak bisa maka tayam mom tayam mom tak bisa bekerja kok bisa nah jelas bagaimana hukumnya buang angin ketika sedang dalam wuduk dia sedang berwuduk dia sedang berwuduk pas sedang kepala dipegang kepala keluar angin ke bawah apakah cukup diulang di kepala itu aja atau mengulang balik dari pangkal ulang balik dari pangkal karena wuduk ini sepaket di mana niat wuduk itu niat kalau sholat niatnya itu dua mazhab mazhab yang pertama mazhab syafi'i di dalam takdir aku sholat subuh dua rakaat jadi makmum fardu karena Allah 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 makanya orang mazhab syafi'i panjang takdirnya karena niatnya di dalam takdir kalau masuk Hanafi hambali maliki niatnya sebelum takdir pasangnya di dunia habis itu baru dia takdirnya pendek aja Allahu akbar eh apa kau wuduk niat niatnya sebelum takdir antum berniat sebelum takdir atau dalam takdir kalau saya dalam takdir saya pakai mazhab syafi'i kalau wuduk niatnya waktu bismillah bismillah menuangkan air bismillah disitulah letaknya nawaitu raf'al hadasil aswari listibahatissolati fardu'alaiya dillahi ta'ala itu bukan niat itu melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati waktu dituangkan air itu ke tangan di awal bismillahirrahmanirrahim disitulah pasangnya ulang balik karena batal tadi di jalan jelas pertanyaannya simpel tapi kalau tak jelas batal wuduk tak sah sebanyak dan biasanya memang orang tertentu pas mau wuduk sebenernya cukup tak lagi kenapa begitu bisa jadi kerja setan bisa jadi memang mindset di kepala kita itu pemerintah saya otak pemerintahkan keluar kau angin keluar kau angin keluar kau angin jika suami istri berhubungan tiba-tiba istrinya menstruasi lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya dia tak tahu bahwa hari itu datang maka dia berhenti yang boleh teruskan karena sudah datang larangan tak boleh melakukan hubungan kelamin dan secara medis penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal saya tak bicara medis nanti kalau saya bicarakan medis dokter pun terheran-heran begitulah hebatnya ajaran agama Islam tak boleh berhubungan saya tak tahan tujuh hari Pak Ustadz menunggukan tujuh hari naik ke hubungan-hubung itulah maka disyariatkan namanya emergency door kita kalau naik pesawat kata Pramugari all of our passenger semua penumpang kita naik dari pintu kanan tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi maka dibuka pintu emergency door poligang dia kecepatannya 300 tenaga kuda tak sanggup jangan kan menengok perempuan mendengar suara bengcong pun menaksu dia tidak ada solusi lain maka dosen kami dulu bininya meminangkan bininya itu meminangkan tapi tidak semua perempuan siap tidak semua perempuan jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 10.000 yang dulu 6.000 udah naik sekarang ini mengikut harga bensin nah makanya ibu sebelum tidur malam yakin kan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena kertas dan matre mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya tapi juga kan ada kesempatan waspadalah perempuan yang sanggup tapi kalau dia tidak sanggup perempuan punya hak namanya kuluk setuju aja deh nanti adik cepat masuk surga tanpa hisap banyak cara lain kata ibu itu mengamu kau pikir kau aja yang ngaji kau pun ngaji cuma bab itu aja yang lain kau pun tak tahu kau bodoh-bodohi aku aku racun kau nanti gitu aku siap dimaju kalau kau mau diracun bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi saya dipitnah orang dipostingnya gambar saya di FB otak hatinya buka saya ini saya BAP ke Polga dia datang ke Polga pasal pencemaran apa baik kata orang Polga nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana dipanggil ke persidangan saya siap ya dua ceramah kita pending dua kali saya datang ke Kejaksaan datang saya pertama dia tak datang pas saya tanya kemana dia Pak mencret datang yang kedua gitu juga dua kali saya datang saya batalkan ceramah dua kali udah berhenti untuk yang sekitar bukan baik untuk yang nasional saya tak perkarakan karena saya tahu dia tak akan ditangkap jadi kita tak boleh diam antum kalau dia niaya orang diajik orang jangan diam jadi ada namanya tes psikologi ada orang didudukkan di atas pentas dibuat tiga grup naik ke atas namanya tes psikologi grup yang pertama memuji oh cantiknya gantengnya grup yang kedua mulai megang-megang grup yang ketiga mulai menjambak menari rupanya kita kalau tak bersikap kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak maaf rido tawakal ikhlas tapi dalam Islam juga ada hukum al-nafsu bin nafsi dihilangkannya nyawa kau hilangkan pula nyawa dia al-ainu bil'aini dicucuknya mata kau cucuk pula biji mata dia asinnu bisini dipatahkannya gigi kau patahkan pula gigi dia al-juru hapisos dilukainya kau lukai juga dia tapi ayat itu jangan potong ada sambungannya siapa yang mau memaafkan dan berdamai Allah berikan balasan jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak inti ajaran Islam itu tiga pertama akidah kedua hukum syariah ketiga akhlak itulah yang terkandung dalam hadis iman islam dan ihsan hadis jibril AS saya pernah mendengar ceramah ustad kajian pikir islam Sulaiman Rashid menjelangkan tentang qimlad ada tiga ka'bah masjidil haram tanah haram apa maksudnya ini tanah haram tanah haram ini tanah haram panjangnya 42 km dari padang arofah ke ka'bah 20 dari ka'bah ke hudaibiyah 22 jadi panjangnya 42 km ini tanah jadi kalau kita sholat dari Indonesia asal kena tanah haram ini sah Allahuakbar kena ujung sini sah bagi yang berada di tanah haram maka qimladnya musti kena masjidil haram masjidil haram berada di dalam tanah haram jadi kalau antum berada di tanah haram ini asal kena ujung masjidil haram sah bagi yang berada di dalam masjidil haram maka qimladnya adalah ka'bah karena untuk menepatkan betul ke ka'bah hantum dari limau panjang maka bunyi ayatnya fawalli wajahka syatral masjidil ka'bah berada di dalam masjidil haram masjidil haram berada di dalam tanah haram jadi kita yang dari luar ini asal kena tanah haram yang berada di dalam tanah haram asal kena masjidil haram yang berada di dalam masjidil haram musti yakin dia bahwa mengarah ke ka'bah di dalam masjidil haram pun tak kena ka'bah parah betul ya bapak di dalam masjidil haram tinggal membukakan biji mata kenapa sih di dalam masjidil haram pun dia tak kena juga ka'bah kok bisa tak kena di dalam masjid haram pun sempat dia pula bertanya ke kawan surau nya mana ya bayangan dia bayangan dia musti ada kubah sampai di masjid haram itu tengoknya tak beratap di mana kita sholat ini jelas tentang 3 qiblat tadi jelas itulah dia penjelasan tentang 3 qiblat kitab tafsir yang tidak ada israeliatnya pak ustad kita tafsir paling bersih tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir Abqabari semeter 24 jiri tapi sanatnya terlalu panjang dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Abqabari ke Imam Abu Bakhak Imam Mujahid Imam Ikrimah ke Ibnu Abbas ke Nabi enggak orang bosan baca sanatnya panjang sekali dipotong sanatnya dibuang sebagian sanatnya itulah dia tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Abu Fidah Ismail Ibnu Ibn Kasih kalau untuk mau panjang tafsir Bil-Maksur kalau tafsir Bil-Rai tafsir dengan akal yang paling besar namanya tafsir Ma'fatih Al-Ghaib kunci-kunci Ghaib atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir kenapa Kabir karena dia tafsir paling besar penulisnya Imam Fakhruddin Al-Razi meninggal 606 hijau kalau tafsir untuk yang pemula tafsir Jalal lain Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin Asyuti meninggal tahun 911 sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya sudah dihitung ulama yang tafsir Jalal lain kalau yang modern Pak Ustaz tafsir Al-Muntakhab tafsir pilihan disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir jadi dari awal tafsir Jalal lain tafsir Al-Muntakhab tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir tafsir Syekh Doktor Ali As-Sobuni tafsir Sofwatut Tafasir pilihan kombinasi dari beberapa tafsir Syekh Sobuni baru saja meninggal ulama Damaskus saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz tafsir sastra yang zaman dulu tafsir Al-Kashyaf Imam Zamakhshari cuman akidahnya bukan Ahl Sunnah dia Mu'akazilah tapi balarwahnya bagus kalau yang modern Pak Ustaz Fi zilalil Qur'an baik kutu kalau tafsir yang simpel sistematis modern tafsir Al-Munir penulis kitab Al-Fiq'ul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili untuk fikih Amlik Wahbah Zuhaili untuk tafsir tafsir Al-Munir tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz tafsir Mu'ya Hamra tafsir Al-Azhar tafsir lain Pak Ustaz itu aja lah dulu masih bertanya-tanya dan dikasih tak pula dibeli orang koma wajib tak sholat tak wajib kenapa tak wajib karena syarat sholat itu adalah balik berakal hanya saja ikhtilap tentang apakah dia kodok atau tidak sebagian mazhab kodok jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi sadarnya nanti jam 8 malam berarti subuh zuhur asar maghrib di kodok isyak tak di kodok karena jam 8 malam masih ada waktu isyak koma koma itu belum titik lagi kalau udah titik koib jiun kenapa dia tak wajib kalau tak sanggup berdiri sholat ini duduk di kursi kalau tak sanggup duduk kepala ke utara kaki ke selatan miring ke arah kiblat miringkan tempat tidur di rumah sakit ruang isyak makanya kalau rumah sakit islam ada pembimbing ibadah kepalanya di utara ya kaki di selatan miringkannya kalau tak bisa miring telentang pakai isyarat kelopak mata Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah tidak ada alasan tak sebayang selagi dia sadar kalau udah tak sadar koma koma dia jam satu koma sadar jam 2 tetap wajib suhur begitu dia sadar langsung tayang mong kan sebayang saya saya dulu ganti-gantian kakak kelas kami kena penyakit tiba-tiba berair otak otak ini berair datang kami menjenguk ditanyanya saya kau siapa menangis saya sejadi-jadinya karena dia lah yang ngurus saya kuliah dulu dia yang membantu dia yang membelikan buku tiba-tiba ditanyanya kau siapa berair otak takdir akhirnya dibawa balik dioperasi ditanamkan selang sebesar ini dari otak ini kalau dia begini nampak selang harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu jadi selang cairan otak ini masuk ke Lampung rupanya kalau basah otak ini error dia hilang ingatan jadi dia koma tak ingat apa-apa tak wajib sholat pas dia ingat ah sholat apa semacam kawan saya Pak Ustad kawan saya asal waktu sholat lupa dia ah co kawan kau co itu bukan cuman kawan Ustad yang begitu dia kan tak sadar Pak Ustad tapi dia kan hidup syarat sholat itu balil berakal makanya orang gila tak sembahyang rufi alqalam ansalah satin penani tak mencatat tak dicatat amal pertama anak kecil sampai akhir balik orang tidur sampai bangun orang gila sampai sembah jadi kalau mau tak sembahyang ah pilih lah tanda tiga jelas dosakah seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu irit karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak istri kadang hanya mengambil dua ribu sampai lima ribu untuk sembilan saja waktu nabi sedang duduk di atas bukit sofa ada bukit sofa ada bukit marwah waktu nabi sedang duduk di atas bukit sofa datanglah seorang perempuan namanya hindun siapa nama perempuan itu hindun nabi sedang duduk di atas bukit sofa datang hindun peristiwa ini terjadi waktu fatuh makkah pembebasan kota makkah nabi membebaskan makkah tahun ke 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 8 ingat itu pembebasan kota makkah tahun ke 8 nabi di makkah selama sembilan belas hari nabi duduk di atas bukit sofa datanglah hindun apa kata hindun inna abu sufyan rojulun syahid sesungguhnya abu sufyan itu pelit abu sufyan itu siapa laki dia nama bininya hindun nama lakinya abu sufyan punya anak itulah dia muawiyah bin abi sufyan kata hindun laki ku abu sufyan itu orangnya pelit boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok kata nabi ambillah berdasarkan hadis ini saya tanya bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok boleh atau boleh itu hadis tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan Geriau harga semen aja beda UMK di Pekanbaru 3 juta di bawah itu berarti pakir miskin seandainya ibu dikasih belanja 2 juta lalu ibu ambil sejuta maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok tapi kalau diambil 4 juta maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok suami wajib memberi kebutuhan pokok kewajiban suami ini 5 antum sebagai calon-calon suami 5 kewajiban antum yang pertama mengasih makan yang kedua pakaian yang ketiga tempat tinggal yang keempat pendidikan yang kelima perhatian kalau tak antum perhatikan dia akan mencari perhatian laki tetangga makan pakai tempat tinggal pendidikan perhatian sesuai dengan kemampuan suami suami yang tak mampu kalau bilang ini kebina adidak sebetulnya kebutuhan ini bukan baru ini 3 juta tapi abang pun tak jelas sekarang reski ini kalau kebetulan laki-laki ini betuah dapatnya durian runtuh perempuan ini anak orang kaya anak tunggal ayahnya mau sakratul mau lakinya tadi pula susah melarat maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya bang sebetulnya banyak pakir miskin tapi yang paling dekat dengan aku kau ini lah nah maka untuk zakatku ini kekasih suami tak bisa berzakat kebini karena suami wajib memberi nafkah tak boleh nafkah itu sendiri berzakat tapi bini boleh ini berzakat tapi kalau kau macam-macam aku benam kan kau ke Mesia jangan sampai kau beli paket 2 giga asik main Instagram aja jelas ada nas yang menjelaskan kalau disebut nas non shot nas bahasa Inggrisnya teks 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 bahasa Arabnya nas yang dimaksud dengan nas adalah Quran dan hak ada nas bingung untuk nas apa nas nas itu artinya teks Alquran atau Haris yang menjelaskan batasan keluar seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ribu keluarganya bagaimana penjelasannya Pak Ustadz tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram baik sudah nikah maupun belum nikah ada pun yang sudah menikah berubah izinnya dari ayah dari abang dari atuk dari adik dari wali kepada laki itu saja bedanya yang sebelumnya dia minta izin ke walinya wali pertama ayah wali kedua atuk wali ketiga abang wali keempat adik laki-laki wali kelima abang ayah wali keenam adik ayah setelah itu berpindah perwaliannya ke Suhanu maka dia izin Suhanu lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia maka ku perintahkan istri bersujud pada Suhanu bolehkah istri bersujud ke suami tak boleh seandainya boleh tapi tak boleh ya pengiriannya untuk mukim di suatu tempat aktivitasnya sebagai relawan mukimnya di pesantren tempatnya insyaallah aman istrinya mau jadi relawan di tempat mencana alam nanti disana kami tinggal di pesantren bang insyaallah aman kau pergi sama siapa sama orang-orang kawan dinas udah macam-macam saudara kandung udah berawal dari macam berakhir dengan macam-macam ini pengakuan orang yang bininya berselingkuh tak boleh sebut nama dan kode etik saya mengantar ke airport Pak Ustadz saya titipkan ke dia tolong jaga istriku ya Pak sangkingkan udah macam keluarganya saya ke rumah dia dia ke rumah saya udah macam kami anggap ayah kami Pak Ustadz ke dia pula aku titipkan biniku itu macam menitipkan kambing ke serigala lapar waktu kau katakan itu titipkan istriku ya dia bilang iya menitip air dia dia menengok diri kok bisa tak ada cemburu perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah ada perempuan namanya asma asma membawa makanan kambing dijunjungnya di kepalanya lewat Nabi Nabi mengantarkan asma balik ke rumah itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlat ada pun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar tak boleh belanja mengantar teh manis tak boleh tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu saya membawa teh manis saya menuangkan kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh tamu itu menengok muka bini kalian kok tak cemburu kalian berarti urat cemburu kalian udah putus kalian mengambil dari dapur akan menentuangkan istrinya mana kau nggak aku tanya bini-bini aku bini kau kan tak ada bertanya bisa pula kalian pajang bini di ruang kamu bagikan ke rumah saya tak ada gambar bini gambar masih di akso bisa pula di pajang gambar bini tak bertudung cantik juga bini kau ya tak mendidih darah gelet waqorna fi buyuti kudna menetaplah kamu di rumah wahai perempuan di tarim usaha sama pernah ke tarim belum di tarim tuh ustad tempat habib umar bin hafiz darul mustafa rubat tarim al-ahqob tempat gue yahya perempuan disana keluar cuma dua kali pak ustad yang pertama nikah yang kedua mati lain daripada itu dia dia yang keluar dia yang belanja menjaga perempuan saya tidak termasuk yang sangat ketat tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar karena semua berawal perselingkuhan dan berikut berikut berikutnya berawal dari longgar maka saya boleh perempuan itu beraktifitas dengan syarat dan ketentuan berlaku yang pertama latabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula jangan bersolek-solek jahiliyat ini kadang perempuan ini kalau di rumah dia macam lampir pas keluar rumah macam artis jadi dia bersolek itu untuk laki orang bukan untuk laki dia perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain untuk lakinya bukan untuk laki orang sekarang di rumah yang kedua dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram Imam Nawawi dari kalangan mazhab syafi'i penulis kitab ini membolehkan perempuan keluar kalau aman aman satu kloter 33 ratus orang ada disitu perempuan-perempuan yang amanah boleh yang ketiga layak luwanna rajulun tidak berdua-duaan satu kantor berdua dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua makan sama berawal dari curhat ngobrol muncul nyaman tenang no free lunch tidak ada makan siang yang gratis na'udzubillah berapa banyak perselingkuhan luar biasa yang keempat tak boleh bersolek tak boleh musyafir tanpa mahram tak boleh berdua-duaan yang keempat mesti izin suami dan suami itu mengasih izin memang betul-betul izin kasih izin ya bang kalau tak izin harus nanti abang itu pula ketakutan nama abang itu takwa takut istri tua nama abang itu na'udzubillah jadi kalau cukup syarat yang kelima tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk suami sudah untuk rumah sudah anak-anak sudah bank ekonomi kita ini sulit izinkan aku sebentar ada urusan tapi tetap ku jaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlirik utang iyalah abang jangan terlalu cemburu kali nanti abang cepat mati ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam Orang tua saya tidak terlalu paham tentang agama sholat Alhamdulillah saya dimasukkan ke pondok apakah boleh saya mengajari orang tua saya orang tua itu tidak pernah melihat anaknya itu besar tak tahulah orang tua antum ya kalau orang tua saya dia tak pernah melihat saya besar kata dia aku menengok kau macam kau baru berjalan dulu baru berjalan berarti umur berapa umur 2 tahun orang tua itu sampai tua pun kita dia melihat kita seperti anak yang baru berjalan pergi dia umroh pergi dia umroh pembimbing umroh itu kawan saya balik umroh apa kata dia hei hebat pembimbing umroh mantap Ustaz Yusuf kalau bisa kau macam itulah padahal jauh hebat saya lagi hehehe 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 dekat rumah itu ada musholat kecil dekat rumah emak saya sih dia pun ada pengajian di sini setiap sore hajumat beritnya sih kata saya mak sudah 70 jangan puasa rajab lagi puasa rajab ini tak wajib mak puasa rajab ini sunnat oh kata Ustaz kami bagus puasa rajab ini hehehe 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 tapi saya mau saya mau berceritakan untuk orang tua itu tidak pernah melihat kita besar paham itu 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 titik pertama yang usia tempat jadi kalau ada kalimat-kalimat penting pakai lidah orang lain nenek mama keluarga ustaz-ustaz yang dia kagumi pesannya dari kita pakai lidah orang lain baik saya bawa publik akbar wawaih saya pikir dia akan pulang mengatakan hei buat kau sekarang ada kau memelihara jin hehehe 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 pesan atuk-atuk kau dulu tak boleh berkawan sama jin dia takut takut saya memakai jin supaya jawa aku rawai hehehe 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 orang tua tidak pernah melihat anak itu besar walaupun kau bisa baca kitab walaupun kau hafal Quran walaupun kau ustaz pesan paham itu 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 titik pertama yang usia tempat jadi kalau ada kalimat-kalimat penting pakai lidah orang lain nenek mama keluarga ustaz-ustaz yang dia kagumi pesannya dari kita pakai lidah orang lain saya bawa publik akbar wawaih wawaih saya pikir dia akan pulang mengatakan hei buat kau sekarang tidak ditanya ada kau memelihara jin hehehe hehehe pesan atuk-atuk kau dulu tak boleh berkawan sama jin dia takut saya memakai jin supaya jawa aku rawaih hehehe hehehe orang tua tidak pernah melihat anak itu besar walaupun kau bisa baca kitab walaupun kau hafal Quran walaupun kau ustaz walaupun kau hebat kau tetap anak kecil itu psikologis saya kalau sama orang tua ini masak pulang dari pekan pulang dari Maroko 2008 meninggal emak saya 2019 berapa tahun saya jaga sebelas tahun rumus sama orang tua satu jangan pernah merasa antum lebih yang kedua diam apapun kata dia diam jangan melawat walaupun dia salah diam 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 saya ajar ini karena tak ada ini di kitab mantung cari riadus sholihin mencari tafsir ini yang saya amalkan diam apapun kata dia diam sampai dia letih sampai dia berhenti besok bercakap lagi dia diam ceramah saya habis subuh habis subuh masuk ke uwin balik balik dari uwin menyetir sendiri ke pasir pengarayan rokan hulu sampai rokan hulu ceramah isyak ikhtikab malam sembahyang subuh pulang sampai ke rumah mengamuk dia diam tak pernah saya lawan sekalipun maksudnya tak pernah saya lawan jadi kalau ada orang setiap saya pergi orang bertanya apa wirid ustad apa yang ustad amalkan ada zikir khusus tak ada Allah membalas karena perbuatan saya kepada maksih maka saya pikir kalau dia udah meninggal habislah kemuliaan enggak hari ini pas 4 tahun dia meninggal ini 11 rajab besok 11 rajab malam ini 11 rajab awliya yang keempat saya pikir kalau udah meninggal ini habislah saya enggak masih ada sisa-sisa doanya masih mengalir lagi itu nah jadi antum antum senangkan orang kuat kalau masih hidup dia bahagiakan dia kalau belum bisa menyenangkannya jangan menyusah dia sudah cukup susah membesarkan antum jangan nanti antum bebini cerita antum tentang bini antum ceritakan juga ke dia antum punya anak kesulitan anak antum ceritakan juga ke dia antum bekerja di kantor kepayahan atasan antum ke dia juga kapan lagi dia bahagia yang paling celakanya lagi antum punya anak antum titipkan pula anak antum ke dia kapan lagi dia bahagia ini saya khususkan dalam seminggu karena saya keliling satu hari saya bawa keliling rumah makan ini bukan baru ini dari mulai rumah makan arah ke arah ke lipat kain sebelah kiri tepi sungai tempat ikan baum banyak ikan baum sampai semua rumah makan yang besar-besar yang sedap-sedap yang mewah-mewah yang mahal-mahal bukan baru ini saya bawa itu cara saya membahagiakan jadi setelah sekarang kalau saya pergi ke rumah makan itu saya duduk di tempat dia makan dulu saya pesan makanan dia itu rupanya terobat dirindu kita saya tak tahu itu dulu dulu saya buat aja sekehendak saya sekarang baru saya paham dulu saya di tempat rumah makan yang sempat pesudu saya pesan makanan dia jadi kalau saya ke rumah makan itu duduk saya di tempat duduk dia itu saya pesan asam pedas bau telur ikan sama ayam kampung duduk saya di situ terasa terobati hati kita rindu untuk buat apa yang dia suka apa yang dia mau jadi kalau mau mengajari dia mau menasehati dia melalui orang lain kecuali kalau dia bertanya tolong kau ajarkan dulu aku sholat ajarkan dulu aku doa nah baru Antum ajar dia tapi kalau Antum pulang petantang-petenteng balik dari pondok karena udah kuliah di uwin mau menceramahi orang tua oh Antum salah yang berikutnya tentang orang tua ini pertama anak tak pernah besar yang kedua diam yang ketiga jangan mengukur kebahagiaannya dengan standar kita jangan mengukur bajunya dengan ukuran pakaian kita ini banyak kesalahan orang anak sekarang di bawahnya orang tua dari kampung ke Jakarta ke Bandung ditinggalkannya di rumah dia pakai AC pakai TV alasannya mau membahagiakan orang tua kau salah orang tuamu mau di kampung pagi mau ngasih makan ayam dia wiridnya satu hari tiga wirid duha wirid asar wirid isya kau bawa dia ke kota dia tak jumpa dia tak jumpa sama geng dia kenikmatan dia waktu mengasih makan ayam makan nitik makan ikan emas itu tak dapatnya kau anggap dia bahagia kalau di kamar pakai AC nonton TV aduh kekeliruan banyak Ustadz ibu saya saya bawa ke Jakarta dia kasih rumah oh kau tidak membahagiakan dia kau sedang memenjarakan dia dia mau tinggal di kampung dia punya wirid yasin disitulah bahagia dia saya bawa orang tua saya belanja ke mall pak Ustadz nikmat dia bukan di mall nikmat dia waktu belanja di pasar pagi arengka bisa menawar itu nikmat dia itu ini kau tak faham kau bawa ke mall cip 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 kan itu bahagia dia saya kalau saya belanja saya memegang cutting memegang itu di belakang belilah kalau umroh sama saya saya belikan tas hampir sebesar lemah itu saya kasih duit belanjalah aku di belakang mereka belilah beli ini beli ini beli ini sampai ke rumah balik dibungkusnya itu pakai plastik kecil-kecil habis satu plastik itu kasih tetangga bukan ada untuk dia tak ada untuk dia gimana letak kebahagiaan waktu dia berbagi sampai sekarang tak putus 300 paket tiap bulan kemuliaan dia antum bahagiakan orang Tuhan kalau masih hidup senangkan hatinya kalau udah meninggal buat amal jariah Allah senangkan antum lebih dari yang antum pikirkan jadi kalau banyak orang bertanya ke saya kenapa begini begitu begini saya tak ada amal apa-apa saya tak ada zikir apa kunci saya satu saja saya sempat menyenangkan orang tua paham mohon doanya Ustadz cita-cita saya jadi pengusaha sukses bagus amin terkait zakat emal kalau kita punya usaha perusahaan bagaimana hitungan zakat emalnya dihitung dari omset perusahaan atau profit keuntungan ada spidol tentukan awal usaha menurut tanggal hijriyah awal usaha hari ini tanggal 10 rajab 1 4 4 4 hijriyah sama dengan 1 Februari 2023 lalu nanti bayar zakatnya 10 rajab 1 4 4 5 hijrah proses ini disebut dengan 1 haul 1 haul 1 putaran tahun yang dihitung modal tambah untung tambah pihutang 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 itu maksudnya barang atau duit yang ada di tangan orang dan kurang rugi ditambah tambah hutang sama dengan kalau lewat 85 gram emas maka zakatnya 2,5 kalau kurang 85 gram dari 85 gram tidak ada tidak ada inilah yang menjadi keluar ucapan kalau ada hutang tidak ada za maksudnya hutang terkait bis bukan hutang mobil hutang rumah hutang panci paham modal 100 juta untung 100 juta berarti berapa 200 ada di tangan orang 100 juta berarti 300 rugi 200 hutang 50 berarti berapa tinggal duit tinggal 50 100 100 100 kurang 200 100 kurang 50 tinggal 50 100 100 rugi 200 tinggal 100 kurang 50 tinggal 50 ada zakatnya tidak kurang kurang modal 1 M untung 500 juta 1,5 di tangan orang 500 juta berarti 2 M rugi 1 M tinggal 1 M ada hutang 500 tinggal 500 kena zakat kena di atas 85 gram jadi kalau 500 juta berapa zakatnya kalau 1 juta 25 ribu kalau 100 juta 200 juta setengah kalau 500 juta 12 juta setengah jelas ini rumusnya namanya 3 kurang 2 3 kurang 2 3 modal untung pihutang kurang 2 kurang rugi kurang hutang orang yang tak ber Tuhan cara pikirnya begini tentukan targetmu alam akan membantu karena dia tak percaya Tuhan tentukan targetmu macam memanah memanah ke sana tentukan targetmu alam akan membantu aku mesti punya tanah aku mesti punya kolam aku mesti punya tanah aku lele semua pecel lele diriau akulah pemasuk lelenya tentukan targetmu alam akan membantu aku mesti punya tanah puyuh semua orang yang jual sambal sambal tanah lado hijau puyuh akulah pemasuk telur puyuh tentukan targetmu alam akan membantu kalau orang bertuhan tak begitu tentukan targetmu Allah akan menolong jadi targetnya harus jelas dulu Ustadz dulu targetnya apa aku ke Mesir S1 habis itu S2 habis itu S3 habis itu balik aku mau jadi dosen punya duit membahagiakan orang tua tak ada terpikir saya dulu mau jadi Ustadz Tablik Akbar harus usaha anak kita ada yang penting ngajar kampus punya duit punya gaji menyenangkan mak bawa umroh jalan-jalan itu target saya dulu kenapa Ustadz ke Mesir karena saya berpikir kalau aku disini biaya kuliah mahal tapi kalau ke Mesir gratis berpikir otaknya jalan ke Mesir waktu di Mesir itu pas musim haji kumpullah di Makkah sama kawan-kawan kau dimana aku di Baghdad eh gimana di Baghdad oh enak bisa haji tiap tahun mahal ongkosnya naik bis dari Baghdad ke Madinah dari Madinah ke Makkah kuliah gimana gratis ah Baghdad satu plan berarti Baghdad gimana India gimana India oh India gratis daging murah karena orang Hindu tak makan daging sedap ini kuliah gimana kuliah gratis apalagi kelebihan di India bisa bahasa Urdu kia hal hitri kia haji haji mantap ini cuma naik kalau ke Makkah naik pesawat oh haji mesti tiap tahun kerja sambil cari duit pakai berpikir otaknya jadi pelas gimana supaya bisa S2 yang penting balik doktor jadi dosen jadi apa yang diinginkan itu dapat lebih dari yang kita inginkan saya bisa ke Malaysia saya bisa ke Brunei mengajar kuliah umum pergi Brunei kuliah umum di Universiti Islam Sultan Syarif Ali kuliah umum di Kupu Kolej Universiti Perguruan Ogama seramah tetap tak tinggal Riau tetap tak tinggal sempat membahagiakan orang tua walaupun akhirnya meninggal tapi tetap saya buat sekolah semua itu mengalir untuk almarhum almarhumah Hantum sekarang Hantum tetapkan target Hantum mau jadi bisnismen mau jadi petani kelapa sawit mau bukus di bidang politik apapun namanya targetnya jelas kita sering berbicara ketika Khotib naik mimbar batal tak boleh bagaimana dengan menjawab salam salawat Khotib ketika pertengahan khutbah contoh Khotib Muhammad lalu kita mengatakan Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad ketika Khotib baca Allahumma gafir lalu kita mengatakan Amin Assalamualaikum kata Khotib Waalaikumussalam Allahumma gafiril muslimin awal muslimat Amin Rasulullah SAW bersabda Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad apakah batal datang seorang laki-laki Nabi sedang khutbah nih datang Arab badwi di pintu apa kata dia halakatil amwal mati ternak kami di kampung karena hujan kering kerontang kering pokok kayu kami mati semua berdoa lah ya Rasulullah Nabi angkat tangan apa kata Nabi agisna 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 turunkan hujan turunkan hujan sahabat yang di bawah itu menengok bayaba ibupaihi Nabi mengangkat tangan sampai nampak kami putih ketiaknya pertanyaannya marahkah Nabi kepada sahabat yang bercakap ke Nabi itu? tidak batalkah sholatnya? tidak itu dalil jamaah boleh ngomong ke khutbah sering dengar bicara ketika khutbah naik mimbar batal tidak boleh kau tak dengar baik-baik bunyinya Iza kultali sahibika ansib itu bunyi kalimat ini kalimat di awal tak jelas kita sering dengar berbicara ketika khutbah naik mimbar batal bicara sama siapa? berbicara bicara sama siapa? makanya mendengar baik-baik Iza kultali sahibika kalau kau katakan ke orang di sebelahmu diam kau itu yang batal Allahumma salli alaih salli muhammad ke siapa? ke Allah amin ke Allah ke khutib bercakap sama khutib saja tak batal khutib mati kambing-kambing di kampung tolong doakan khutib khutib angkat tangan arisna 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 jelas? jadi yang tak boleh itu siapa? jamaah bercakap ke jamaah kalau jamaah bercakap ke khutib boleh kalau khutib bercakap ke jamaah masuk ke jamaah duduk dia kata Nabi iqum fasalli tegak kau salat eh anak-anak jangan kalian ribut jangan kalian ribut itu bapak penuh hisap kata khutib boleh? boleh makanya mengaji itu harus jelas di dengar maka harus jelas di dengar belakang tegak supaya ini karena kita sering dengar berbicara bicara bicara ke siapa? bicara ke khutib kalau bicara ke khutib alhamdulillah tak apa-apa bicara ke khutib khutib lupa kau baca salawat tadi khutib boleh? salawat khutib Allahumma salli alam Sayyidina Muhammad jangan setelah khutib turun tak sahut kenapa kau tak bercakap? apakah bersentuhan dengan suami batal setelah hudu? mazhab syafi'i batal suami istri kan mahram mahramnya mahram karena nikah bukan mahram karena syahwat syahwat kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal kamu bersahwat dengan ibu kamu saya nggak bersahwat nengok istri saya Pak Ustaz nengok istri orang baru saya bersahwat bedakan mahram karena musuharoh karena nikah dengan mahram karena karena nasab dengan adik perempuan dengan kakak perempuan dengan ibu dengan bibi adik ibu kakak ibu itu mahramnya mahram mu'abad sampai mati dengan istri ini kan kena nikah oleh sebab itu mazhab syafi'i batal kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau rangkat kerja dia salah aman sama istrinya dalam hal ini Muhammadiyah pakai majlis tarjeh majlis tarjeh Muhammadiyah mentarjehkan mazhab maliki kalau bersahwat batal nggak bersahwat nggak batal dan cara wuduknya Muhammadiyah pakai cara maliki yang airnya bukan seperti cara syafi'i cara syafi'i yang dipakai NU, Perti, Alwasliyah ambil air habis itu ambil air lagi untuk telinga itu kalau maliki nggak itu yang dipakai Muhammadiyah semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga basah satu kali cara wuduknya cara wuduk maliki batalnya juga cara batal maliki itu yang dipakai Muhammadiyah saya tetap pakai mazhab syafi'i tapi saya nggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab maliki apakah hukum menahan angin saat sholat hukum menahan kentutnya itu makruh sholatnya sah hukum menahannya itu makruh sholatnya tetap sah tapi kalau antum sopnya di belakang ya lepaskan aja daripada antum tahan antum tahan sampai 4 roka'at loh orang salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah astaghfirullah astaghfirullah alhamdulillah ustaz sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam Islam nggak membahas masalah kepemimpinan siapa bilang dalam Islam ada namanya fikih sholat zakat puasa fikih ibadah ada namanya masalah gadai menggadai pinjam meminjam jual beli fikih muamalah ada masalah tolak rujuk hulu fikih munakah ada masalah ngangkat pemimpin jatuhkan pemimpin namanya fikih siasah kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siasah as-syariyah kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 hijrah judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah hukum-hukum mengangkat pemimpin syaratnya dua Al-Ahkam As-Sultaniyah ketiga enggak ada apa maknanya kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul begitu kaitan itu Pak Ustaz mau bertanya tentang Reunian sekarang ini kan lagi banyaknya acara Reuni gimana hukumnya bila Reuni tidak bawa istri CLBK cinta lama bersemi kembali setelah 20 tahun gak ketemu begitu ketemuan eh dulu aku pernah naksir sama kamu loh masa sih dulu kita kan gak berani ya iya nomor berapa suami gak ikut suami gak ikut istri jalan sendiri kalau mau Reuni juga suami ikut istri ikut ngomongnya harus bareng sama jangan sampai ingat syaitan tidak pernah mengajak ayo bersinah ayo bersinah enggak la tatami'u khutwati syaitan jangan ikut langkah-langkah syaitan dari mana langkah syaitan nazratun pandangan setelah nazratun fabtisamun senyum setelah senyum fasalamun hai setelah salam fakalamun sudah berapa anaknya suaminya kok gak ikut setelah salam fakalam setelah itu famau idun janjian oh ini gak enaknya orang ramai besok kira-kira bisa makan siang gak no free lunch tak ada makan siang yang gratis bisa lihat foto suami kamu gak ada di FB mas oh masih gantengan aku ya terjadilah apa yang terjadi famau idun faliqa'un perjanjian dan pertemuan ingat dulu ada kenakalan remaja sekarang kenakalan orang tua buat grup di WA tukar-menukar cerita lebih asik ngobrol dengan suami orang akhirnya tepok jidat gak ada angin gak ada hujan aduh astagfirullah kenapa mas? ingat mantan assalamualaikum pausat mohon doanya pausat tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah Alhamdulillah barakallahulakum wa baraka'alaikum wa jamaibanikum wa bi khair maka mohon saran ustaz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat islam satu kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan kau kau katakan nanti kepada dia adinda aku tak pernah mencarimu kau pun tak pernah mencari aku Allah sudah mempertemukan kita apa jawab istrinya? so sweet mas yang kedua kalian adalah makhluk yang berbeda yang satu dari planet mars yang satu dari planet Venus sama-sama mau makan telur ayam tetap beda yang satu mau mata sapi yang satu mau telur dadar maka kalian diikat oleh dua apa yang mengikat? wajah la bainakum ma waddataw wa rahmah kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70-60 apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? rahmah mawaddahnya sudah tidak ada apa itu mawaddah? physically rambutnya matanya kulitnya fisik tapi rahmah menutupi kekurangan kenapa kau nikahi dia? karena dia kaya kenapa kau nikahi dia? karena dia bangsawan bangsa yang hidup di awan kenapa kau nikahi dia? karena dia cantik tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya kurang tinggi kurang putih kurang kaya kurang mancung kurang kurang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka tutupi air cacat kekurangan kenapa Ustaz Somad malam ini pilih ceramah? karena ada pakaian pakaiannya luar biasa itihab pakai sorba pakai page pakai pakaian jadilah kau pakaian empat li tas kuno ilaiha dia menenangkan hatimu engkau menenangkan hatinya ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati meninggal dunia dia datang pulang keruhah Ummu Salamah memasakkan setelah itu dia berikan kepada suaminya setelah Abu Salamah kenyang makan barulah Ummu Salamah cerita Mas ada yang mau ku sampaikan apa ceritanya Adinda? anak kita mati biarkan dia makan dia tenang ini belum apa-apa Mas Mas oh kenapa mati lampu gimana dia mau tenang li tas kuno ilaiha yang keempat dia menjadi tanggung jawab mu dunia akhirat dulu kau sendiri saja usolli sunnatat tahajjud tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang siapa dia? istrimu maka nanti malam hari ini akan nikah nanti malam usolli sunnatat tahajjud meragataini imaman makmumnya siapa? istrimu kau ambil air kau bangunkan dia untuk tahajjud bangun ini kalau nikahnya sudah 20 tahun tapi bagi yang baru nikah kemarin oh wake up my honey wake up my darling wah dia bontang gelar saja ada di depan apa judul kita malam ini? di bawah mihram cinta Allah baik up sampai salam gak bunyi tuh kandah kenapa kau tidak bersuara? ada apa gerangan? adinda bersyukurlah pada Allah kebetulan kau dapat imam silent ya Allah aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku masalah dia bunyi gak bunyi gak masalah nanti lama lama bunyi juga yang kelima dia menenangkan hatimu yang kelima hasil dari pernikahan kalian yang berhuduh yang soleh lahirlah anak-anak waladun sali'un yang mendoakan sampai mati jadilah kau pemimpin rumah tangga nanti setelah menikah ajak istrimu pengajian betapa indahnya kalau istri hobi ngaji suami ngaji tapi kalau suami mau hobi ngaji istri mau karaoke bingung oh Pak Ustaz saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matri kan Dek baru aja disebutlah muncul Dek ayo ngaji yuk gak mau aku mau lu punya suami macam kamu Mas pakai koko pakai sarung jadul ini matri gimana mengatasi istri yang matri sering-sering bawa ziarah kubur kalau perlu tiga kali sehari pagi ziarah siang ziarah malam ziarah ingat mati ingat mati nada dering panggil dia itu jangan salat Allah salam Allah jangan lagi jangan lagu solawat lagi apa agak yang mati Allah isi mati saya ingat mati bagaimana cara mengatasi mertua yang matri oh patut anaknya matri mertuanya matri Pak Bapak besok kita buat arisan keluarga ya Pak kita ada pengajian ya iya siapa ustadnya kita undang ustad dari Sulaiman judulnya apa orang kaya mati ceritakan jangan kamu yang menesihati mertuamu jangan pulang dari sini Bapak mertua Ibu mertua duduk sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang bernyawa semua yang bernyawa pasti akan mati gak masuk lidahnya lidah orang lain tapi pesannya lewat mulut kami ustad dari ya bisa datang ke tempat kami hari ahad nanti kita buat tablik akbar pengajian bukan cuman keluarga ramai lingkungan oke judulnya mati oke insyaallah kita bahas insyaallah setelah buat pengajian nanti dibantu dengan doa tahajud malam orang mertua antum berhenti matri dan dia akan manggil antum kesini rumah-rumah kos yang sana ambil untuk tak ada guna kenapa begitu pak aku sedang diri hutang sekarang Assalamualaikum Bawasan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa ke luar negeri apa boleh saya pergi bersama teman perempuan ke luar negeri tanpa mahram tidak boleh pergi kecuali dengan mahram tapi atas izin suami ya suamimu izin dia tertekan mas aku mau keluar negeri ini acara kantor izin ya suaminya ikatan lelaki takut bini bolehkah perempuan bekerja kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatawa Al-Azhar boleh syaratnya yang pertama izin suami yang kedua tidak bercampur aduk lelaki-lelaki perempuan tak ada kaluan yang keempat tak meninggalkan kewajiban nih berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan lelaki orang daripada lelaki dia sendiri jam 7 berangkat dari rumah 8, 9, 10, 11, 12 dengan lelaki orang makan siang dengan lelaki orang juga habis itu sekantor lagi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan lelaki orang pulang sampai rumah masih dengan lelaki orang juga main whatsapp dengan suaminya hanya setor wajah ketika mau berangkat ke kantor wajahnya cuaaaa mau ketemu lelaki orang di rumahnya macam genderuwo tapi kalau perjalanan itu murni kerja aman ramai-ramai jauh daripada fitnah ok ustaz bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat berzalim doa tidak ada kekuatan melebihi doa doa silaqal mu'min saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa nanti di akhir majlis kita doa la tusallit alayna ma la ya khafuqa wa la yarhamunah jangan kau belikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami Fidel Castro tidak mengenal Tuhan dia tak takut sama Tuhan tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolumbia shi gefara dia tak takut sama Tuhan dia komunis tapi dia masih sayang ini ada orang sama Tuhan tak takut sama rakyat tak sayang komplitlah penderitaan maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah la tusallit alayna ma la ya khafuqa wa la yarhamuna bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang di dunia asana wa fil akhirati asana di Indonesia di dunia masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi Islam hanya tiga lahir akikah nikah walimah mati tak zia ekonomi tak diurus politik tak diurus Islam hanya sekedar pelipur lara Islam tidak mengurus masalah dunia Islam ini sekuler dari sekulum agama hanya untuk seremonial saja jadi raya ketupat maaf lahir batin akikah selesai Masya Allah sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada lima ada penguasa yang zalim Fir'aun ada orang kaya yang zalim Korun ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun Haman Allah sandingkan dua ini inna Fir'auna wa Haman ada ulama jahat Bal'am ada orang soleh tapi tertindas Musa A.S. hari berganti musim berubah pentas bubar tapi isi dunia itu-itu juga bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam ahad kemarin di Pelembang tablik akbar hijrah bangkitkan ekonomi umat pertama orang-orang kaya dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket buat retail buat toko umat islam punya jangan ceramah aja belanja tempat orang islam belanja tempat orang islam dimana tempatnya aku gak tau tempatnya dimana harus ada tempatnya ini ini masjid di samping masjid ada tanah kosong buat tempat belanja grosir belanja beras belanja gula belanja mie instan belanja barang umat islam belanja di tempat orang islam mana orang islam akan bayar zakat dia akan sodako akan infak ini mesti ada terus gerakan-gerakan padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah mendirikan minimarket kitamat tapi animo belanja umat masih rendah belanja kelain hati padahal belanja kitamat kenapa tidak belanja lembaganya sudah ada kalau tidak ada yang tak sesuai duduk bersama jangan sholatnya islami puasanya islami umrohnya islami ekonominya kapiri tak betul gerakan belanja ini kalau belanja di tempat orang non muslim wow cor coran kasih terus duit duit-duit islam tapi kalau belanja sama orang islam mawarnya minta ampun ikannya berapa bok sepuluh ribu ih lima ribu aja ya memangnya ente masuk surga gara-gara lima ribu tuh memangnya ente kaya gara-gara lima ribu itu tapi kalau sama orang lain lima puluh ribu dia tak terasa saya mau bertanya lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah iya kunu fukhara kalau dia miskin yugni himullah Allah akan mengkayakan dia inja akum kalau datang laki-laki ke rumah kamu hai para bapak-bapak yang punya anak gadis kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu adikmu akhlaknya baik agamanya baik nikahkan dia ingat kalau mahar tinggi zina murah mahar dibuat melambung maka zina akan murah anak-anak muda siapkan karton turunkan harga mahar turunkan harga mahar betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah Allah bukakan pintu rezeki saya diundang pengajian konglomerat orang kaya berat ustad kata istrinya waktu kami baru pertama nikah dulu setiap bertamu ke rumah orang orang tutup pintu kenapa? karena dia tahu kami mau pinjam beras sekarang lihatlah hebat megah mewah oleh sebab itu maka orang tua bantuin anak-anak muda jangan sampai mereka berzina 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 saya mau anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustaz mobil pribadi rumah pribadi ruko pribadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal ada kiai-kiai kita datang ke Ustaz disini di Bogor ada majlis Tafakuh Fiddin Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki semua sanat-sanat kitab mazhab syafi'i ada kepalanya murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah Syekh Ajiz ini kasih saya ijazah Syekh Ajazdukajami Amarwiati Wa Kutubi Wa Mu'allafati Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku semua zikir-zikir semua kitab-kitabku semua hadis-hadisku kuriwayatkan untuk musuhnya dikasihnya kitab ijazah saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah mengambil ijazah Ali Jum'ah dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani salah satu gurunya banyak guru-gurunya yang lain Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Maki nanti akan diundang tablik akbar ke mana oh panggil belajar ambil bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain mungkin saya tak kenal mungkin saya tak tahu belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisid yang baik amalkan gak paham nanya pas alu ala zikri ingkuntum la ta'lamu banyak di daerah paru banyak kiai-kiai habib-habib bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita Pak Ustadz lihat dulu kotornya apa penyakitnya apa gak bisa main pukul rata semua ini enggak hasad misalnya ganti contoh hasad hasad dengki ngelihat orang mobil baru kumat jantung koronel gimana caranya pertama ucapkan selamat salam sama dia ucapkan selamat selamat ya oh itu berat tuh kita umurnya sama kerjanya sama main bareng tapi dia nikah duluan nah itu ucapkan selamat tuh berat selamat ya maka ucapkan selamat barakallahulakuma wa baraka'alaikum wa jama'abainakuma fi khair dah yang kedua doakan dia nah ini jangan lupa doakan dia selesai sholat ya Allah ini temanku baru aja menikah aku gak terlalu sakit kalau dia menikah Ya Allah yang ku sakitkan aku suka sama isteri dia itu tapi dia Valentino Rossi dia salib aku duluan ganti yang lebih kaya lebih cantik daripada itu Ya Allah jangan kuat kuat nanti dengar teman sebelah oh nanti ada hati ya kan pertama doakan dia langsung yang kedua doakan dia daripada jauh dari rumah dari mana jauh yang ketiga minta kepada Allah selesai wudu' wudu' zahir sudah batinnya Allahumma ja'alni minatawabin wa ja'alni minal mutatahirin sucikan hati wa ja'alni min ibadika salihin saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100 yang 99 diantaranya disimpan Allah satu rahmat diturunkan Allah apakah itu benar inna lillahi tis'atan inna lillahi mi'ata rahmah Allah punya 100 rahmat lalu diturunkannya satu yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah seandainya tidak ada rahmat pada gajah kakinya yang besar sudah menginjak anaknya sudah lama gajah punah dari atas muka bumi seandainya rahmat tidak ada pada harimau harimau bertaring yang lapar melihat anaknya merah sudah dia terkam anaknya sudah lama harimau punah tapi harimau punah bukan karena induknya tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya dia kuliti itu harimau tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya walaupun babi itu brutal Arab tak ada kenapa? ada rahmat di hati babi tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya anaknya dalam keresek dia masukkan ke botol dia campakkan ke sungai dia campakkan tak ada rahmat dalam hatinya makanya hadis musal salat bil awwaliyah semalam saya satu majlis dengan Habib Umar saya salaman Ustaz setiap meriwayatkan hadis ke murid pasti hadis ini yang diriwayatkan hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu orang yang tidak ada kasih sayang kita melihat pemabuk pezina pemerkosa bukan marah kita kasih sayang kasihan sama dia ente saya kasihan nengok ente masuk neraka jahannam aku mau selamatkan ente maka bawaannya bukan ponis kita ini da'i ngajak orang ke sulga bukan hakim yang pakai padu neraka 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 kita ini da'i mengajak orang udu'u ila sabi ila rabbi ajak orang ke jalan Allah bil hikmah dengan kata-kata santun wal mu'izatil hasanah dengan suri tauladan yang baik ternyata tadi baru jilid satu ndai dia perlu di debat debat dia seperti ustaz ihsan mokoginta seperti zakir naik debat dia bilatihia aksan dengan cara yang santun bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah saya laki-laki adik saya laki-laki adik saya perempuan adik saya laki-laki punya anak perempuan saya nikahi dia gak boleh karena dia ponakan saya uriman alaikum ummahatukum mak kamu wa banatukum anak kamu wa akhawatukum saudari kamu perempuan wa ammatukum adik atau kakak ayah kamu wa akhawatukum adik atau kakak bibi dari ibu kamu wa banatul akhi ini gak boleh tak boleh kamu menikahi anak saudaramu wa banatul ukti tak boleh kamu menikahi anak saudarimu itu ponakan kamu gak boleh kamu nikahi macam gak ada aja perempuan lain banyak perempuan serak-serak di jalan pak ustaz bagaimana kalau saat tawaf batal wuduh karena bersentuhan dengan lewan jenis saat berdesakan andai antum berpegang ke mazhab syafi'i sekalipun gak batal kenapa darurat tawaf dalam mazhab syafi'i pun nanti kalau ada ustaz yang ngajarkan harus pindah mazhab pindah mazhab maliki supaya gak batal gak perlu pindah mazhab walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab ini jatuhnya tetap tetap mazhab syafi'i karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan jaga tutup pakai kain semua kain ikhramnya tutup semua kaki tetap nginjak orang-orang India yang gak pakai kaos kaki darurat tawaf apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen ada pekerjaan langsung ada pekerjaan tak langsung yang makan riba orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi yang jadi pegawai penulis administrasinya yang jadi dua saksinya yang ngajak-ngajak ke riba ikut jadi riba dia ngajak ke riba ayo riba ayo riba rasul melarang jual beli anjing wam mahril bagi hasil prostitusi PSK upah dukun dukun kena juga termasuk majalah-majalah koran-koran iklan dukun bentuknya macam ustad isinya dukun penasehat spiritual hantu solusinya apa pausat apa harus kita keluar cari rezeki yang halal Allahumma ghri nabi halalika an harami cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram apakah bentuk larangan kata jangan dalam koran memiliki arti yang sama seperti jangan kamu makan babi apakah sama dengan janganlah kamu bersedih ini dibahas dalam ilmu usul fikir la takkulur riba jangan kamu makan riba dengan ayat la tadhulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta misu watu salimu ala ahliya sama tidak la disini tufidul haram dengan disini tufidul karaha maka disitu dibahas dengan ilmu namanya usul fiqih nah itu dibahas dalam ilmu namanya usul fiqih dua SKS 16 tetap muka potong mid semester potong tetap muka pertama potong tetap muka pertahir limbur hujan dua hari banjir dua hari baca jangan lagi harapkan di lokal ngaji minta sama kiai haji dokter khalil napis kami mau ngaji daurah usul fiqih tiga hari dari pagi sampai siang sampai sore usul fiqih minta ngaji sama kiai pak kiai datang ke pondok-pondok minta ngaji usul fiqih alal arab makroh mubah itu produknya mesin yang memproduk itu apa? usul usul fiqih kita usul fiqih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i nama kitabnya al-risalah yang menulisnya muridnya namanya Rabi al-muradi Rabi ta'al sini Rabi tolong tulis risalah Rabi pun mengambil pena dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop seperti apa beda tingkatan keimanan apa boleh menaksirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru siapa yang berani menaksirkan Quran dengan pendapatnya sendiri maka dia sudah terkeliru maka tafsir dibagi dua tafsir bil ma'zur tafsir bil ra'i bil ma'zur dibagi empat ayat dengan ayat ayat dengan hadis ayat dengan pendapat sahabat ayat pendapat tabiin bil ma'zur terbagi dua bil ma'zur terbagi dua bil ra'il ma'mud bil ra'il ma'zur maka yang ma'mud terpuji boleh yang ma'zur tercelak maka mesti berguru siapa yang tak berguru setan guru hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum anda bukan ulama anda ustad kan dah dibilang tadi ustad seberapa jauh lagi beda keimanan dengan iman empat mazhab al-iman yazid wayangkus iman itu bertambah dan berkurang maka kalau mau dibandingkan iman seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini tak bisa setengahnya yang kata Nabi SAW yazid bertambah ngumpul dengan orang baik bersama orang baik yazid di tempat yang baik yang kus kumpul dengan orang tak baik membahas yang tidak baik di tempat yang tak baik no signal oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik iman Abu Bakar paling tinggi iman Sayyidina Umar oh ma salaka Umar fajan qatu illa salaka syaitanu fajan gaira fajika kalau Umar lewat di suatu jalan setan akan mutar di jalan yang lain takut dia seking hebatnya iman Umar kalau kita satu triangle satu oplet sama setan dan sebab itu maka kita pertebal kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah menguatkan tauhid sifat 20 wujud qidam baka mukhalafatul al-abadis qiyamuhu bin afsi wadaniah ngaji sama qiyai ngaji sama buyah lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal karena iman tanpa amal tak tumbuh dia mati dia sama seperti benih yang tak tumbuh ila ustazinal karim Abdus Samad dumtum fi khairin wa barakah amin Ya Rabbul Alamin apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab pertama dalami dulu mazhab syafi'i dari mulai yang bawa matan nabi suja lalu kemudian kita bawa i'anatu talibin fatul qari fatul mu'in kemudian ke guru-guru kita masing-masing ada perbedaan sedikit antara mazhab azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia tapi rata-rata kitab itu-itu yang dipakai lalu kemudian kitab imam nawawi raudatul talibin al-majimu' syarah muhazzab ini habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab yang paling tua ditulis oleh Ibnu Ruj yang lebih sistematis simple yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri yang lebih besar lagi lebih banyak lebih cabangnya lebih komplit ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili Alfikul Islami Wa Adillatu Islamic Yudhis Prudent and Evidence ini perbandingan mazhab kuasai tapi berguru tetap kalau gak faham nanya Syekh Ustadz apa sih Qawul Azhar Qawul Zohir Qawul Sohih Qawul Assoh istilah-istilah mazhab itu dibahas di Muqaddimah kitab Alfikul Islami Wa Adillatu jangan baca terjemah jangan baca terjemah untuk pemahaman umum oke tapi kalau untuk mengajar tak bisa terjemah harus baca kitab asli bapak-bapak ibu yang untuk diri sendiri tak masalah baca buku terjemah tapi kalau untuk mengajar karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya sepuluh wajah yang bisa diucapkan si peterjemah satu padahal kata-kata itu punya wajah yang lain apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar atau malah sebaliknya saya gak tahu karena saya setelah tamat baru nikah tanyalah sama Ustadz-Ustadz yang ketika kuliah dia nikah dan sukses punya pengalaman bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz ini kan ilmu bukan teori nanti saya katakan kamu nikah saja nanti makin menikah IP kamu bisa 4 tau-tau IP nya 2,0 Ustadz dulu oh saya setelah selesai saya selesai kuliah selesai S1 di Mesir selesai S2 di Maroko pulang baru menikah tapi kalau antum dan kemarin saya ke Mesir banyak mahasiswa mahasiswi orang tuanya mapan boleh gak kami nikah Pak Ustadz? terima kasih terima kasih